bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil alamin salawat kepada nabi muhammad allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad hei anak-anak kelas 4 apa kabar kalian di rumah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ketemu lagi dengan misnur pada pelajaran pendidikan agama islam kali ini anak-anak kita akan belajar materi kisah keteladanan wali songo dengan sub materi wali Allah baik anak-anak yuk simak penjelasan materi keteladanan wali songo dengan sub materi wali Allah baik anak-anak sebelum belajar mari kita berdoa lebih dahulu doa akan belajar wahid bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizuqni fahma amin anak-anak tahukah kalian siapakah wali Allah itu? wali Allah itu jumlahnya banyak Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa disamping melakukan hal-hal yang wajib para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makro anak-anak tahu apa itu hal-hal yang sunnah? sunnah artinya sesuatu yang tidak diwajibkan apabila dilakukan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa lalu apa artinya makro anak-anak? ya makro adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa tapi apabila ditinggalkan justru malah mendapatkan pahala penjelasan tentang wali Allah ini ada di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tidak bersedih hati yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa jadi anak-anak ayat ini menerangkan bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT anak-anak anak-anak wali sanga atau wali songo atau sembilan wali ini dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa sebagai penyebar Islam di Nusantara jasa para wali ini sangat besar perubahan dari tidak mengenal Islam hingga menyebar sampai saat ini jadi anak-anak Indonesia pada masa dulu mayoritas penduduknya bukan beragama Islam karena jasa dari para wali inilah maka Islam menjadi agama mayoritas yang dipeluk penduduk Nusantara berikut ini adalah nama-nama wali songo ada sunan gresik sunan ampel sunan bonang sunan giri sunan kutus sunan gunung jati sunan kalijaga sunan muria dan sunan derajat anak-anak apakah kalian sudah tahu apa saja keutamaan wali songo? ya yang pertama adalah keimanan wali Allah keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri ke syirikan artinya keimanan mereka tidak diikuti hal-hal yang mensekutukan Allah misalnya mempercayai benda-benda gaib penyembahan pada benda-benda keramat misalnya menyembah batu keris senapan kepercayaan kepada hari-hari khusus dan lain-lain ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 30 A'udhu A'udhu awliya amin dunillahi wa yaksabu na'annahu muhtadun artinya sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk Anak-anak, jadi keimanan wali Songo itu adalah keimanan yang murni hanya kepada Allah SWT Tidak dicampuri oleh perbuatan syirik Syirik itu apa? Yaitu mensekutukan Allah Jadi wali Songo itu hanya beriman kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya Keutamaan wali Songo yang kedua adalah ketakwaan wali Allah Wali Songo dalam berdakwah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Inilah yang disebut dengan takwa Jadi beliau dalam berdakwah selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Alhamdulillah untuk penjelasan materi kisah keteladanan wali Songo dengan subtema wali Allah Misalnya rasa sudah cukup Nanti akan kita sambung untuk penjelasan keteladanan wali Songo yang bagian 2 di pertemuan selanjutnya Terima kasih anak-anak Selamat belajar Jangan lupa worksheet yang di samping dikerjakan ya Worksheet ini sudah ada di tas lesson kit kalian Tetap semangat Semoga apa yang misnur sampaikan bermanfaat Ada kurang lebihnya misnur minta maaf Bilahi taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton